Belum lagi dari jenis bencana yang lain. Diharapkan Anda ini bisa memahami karakteristik bencana, paling tidak di tempat Anda tinggal sekarang. Kita bisa melihat, memperhatikan, mengobservasi bencana apa yang akan mengancam di sekitar lingkungan kita. Dan itu menjadi kajian penting dalam geografi. Gitu ya Pak Tio, saya kira sebagai pengantar cukup. Bangga dipersilakan Pak Tio untuk menyampaikan materi dan saya akan melihat, ikut menyimak materi pelajaran geografi bencana ini. Tidak, tidak. Senon Pak Jenedi sudah mengantarkan atau membuka mata kuliah geografi kebencanaan di semester genap tahun ajaran 2020 ini. Nah untuk itu saya lihat mahasiswanya yang mengontrak mata kuliah ini, kebanyakan yang kemarin mengontrak di kartu tematik juga ternyata ya. Jadi beberapa nama saya sudah cukup familiar istilahnya gitu ya. Jadi insya Allah kerjasamanya akan dibangun dengan cukup mudah. Kemudian terkait mata kuliah ini, betul katapannya di tadi, ini dikontrak juga oleh mahasiswa dari universitas lain dalam program Permata Merdeka ya atau Kampus Merdeka kalau tidak salah. Jadi nanti mungkin opsinya itu antara digabung di kelas ini mereka gitu ya atau dibedakan kelasnya. Mungkin nanti akan saya bicarakan kembali ke Pak Nedi terkait hal itu. Mudah-mudahan digabung saja biar bisa sharing ya, terutama mereka kan dari luar daerah kebanyakan. Jadi insya Allah bisa sharing. Terus untuk mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan. Jadi tidak semua mahasiswa mengontrak mata kuliah ini, tapi mereka yang berminat saja untuk mengambil mata kuliah ini. Mungkin kalian memang berminat kekebencanaan, makanya mengontrak mata kuliah geografi kebencanaan. Mudah-mudahan tidak menyesal ya, karena kan mata kuliah pilihan itu banyak ya di semester ini itu salah satunya adalah geografi kebencanaan. Mudah-mudahan kalian dapat nilai lebih dari mata kuliah ini. Kemudian saya akan menampilkan slide ya di sini terkait teknis perkuliahan dalam mata kuliah ini. Oke, sudah terlihat? Halo? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, slide-nya tidak banyak, ada beberapa saja. Ini perkenalan tentang mata kuliah geografi kebencanaan. Jadi, kodenya itu KT1901-071-402079. Nah, untuk dosennya sendiri, dosen utamanya ada Pak Nedi, kemudian dosen keduanya ada saya. Nanti perkuliahan, mungkin kami akan berkolaborasi antara masuk dua-duanya atau masuk salah satunya itu tergantung situasi dan kondisi pada saat tersebut. Nah, ini tentang identitas mata kuliahnya. Kemudian, untuk selanjutnya, tata-tata keperkuliahan seperti biasa, seperti di mata kuliah-mata kuliah lain ya. Toleransi, apa, keterlambatan itu 15 menit. Nanti teknisnya adalah antara saya dengan ada salah satu dari mahasiswa yang 15 menit pertama itu men-screenshot kehadiran di Zoom. Ataupun di YouTube, ataupun di Google Classroom. Kalau misalnya memakai platform yang lain. Jadi, 15 menit awal kita akan melakukan pengabsinan awal dengan cara di-screenshot. Kemudian, nanti di saat akhir, kita pun akan melakukan hal yang sama. Jadi, absennya akan dua kali awal dan akhir. 15 menit dari itu, silakan saja untuk masuk, tapi untuk di-absin sepertinya tidak akan di-absin. Jadi, biar kita lebih disiplin masuknya saja ya. Kemudian, penampilan dan pakaian rapi. Ini mah sudah biasa. Jadi, karena ini perkuliahan, pakailah pakaian yang rapi. Yang minimalnya kemeja, batik, ataupun apapun itu yang berkerah ya. Baik kerah berdiri, ataupun kerah lipat, terserah kalian. Asal jangan pakai kaos oblong. Intinya gitu. Karena saya rasa mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir sudah agak ngoboy. Sudah tahu kondisi perkuliahan enaknya seperti apa. Tapi, diusahakan kondisikan saja, pakai pakaian yang berkerah ya. Terus, kehadiran minimum 80%. Ini sudah jelas, termasuk izin dan sakit. Jadi, kalian memanfaatkan 80% ini, sisanya 20% itu untuk izin dan sakit. Saya dan Pak Nedi masih menolerir. Kalau misalnya kehadirannya minimal 80%. Jika kurang dari 80%, walaupun nilai kalian A, saya pastikan kalian tidak akan dapat nilai A. Oke, paham? Misalnya kalian UTS 100, UA 100, tugas full gitu kan, itu kan dapat A ya, otomatis. Tapi, karena kehadirannya kurang 80%, misalnya, kalian saya pastikan tidak akan dapat A. Itu ya, minimal B atau C lah. Jadi, kehadiran memang segalanya. Kemudian, terkait nilai. Nah, nilai. Kemarin ada yang protes di mata kuliah kartu tematik, tapi ke saya tidak ada yang menjabdi ya. Sepertinya, rekan-rekan semua menerima dengan lapang dada. Dan mudah-mudahan penilaian saya tidak salah. Tapi ya, terlihatnya kalian tidak protes terkait hal tersebut. Nah, nilainya itu seperti ini perhitungannya, seperti mata kuliah-mata kuliah sebelumnya. Tugas, ya kan, ditambah UTS, kemudian ditambah UAS dikali dua, dan hasil keseluruhannya dibagi empat. Jadi, bobot UAS itu lebih besar daripada UTS dan tugas. Terus, kehadiran menentukan segalanya, yang tadi itu ya. Jadi, ketika kalian dapat 100, nilainya apabila kehadiran kurang dari 80, saya pastikan kalian tidak akan dapat A. Apalagi jika kehadiran kurang dari 50%. Saya gamin kalian dapat D, minimal, atau maksimalnya E. Jadi, disiplin memang tetap yang utama. Terlepas kalian di kelas itu tidur ataupun melakukan hal yang lain, yang jelas kehadiran akan menjadi faktor yang utama. Kemudian, keterlambatan mengumpulkan tugas tidak akan dinilai. Ini pun berlaku di mata kuliah sebelumnya. Jika dikumpulkan pada hari Senin jam 3, kemudian kalian mengumpulkan hari Senin jam 4, itu tidak akan saya nilai ya. Atau minimal, kalau dinilai pun nilainya minimal. Jadi, yang harusnya A dapatnya C, atau yang harusnya B dapatnya D. Jadi, ini sangat proporsional. Jadi, kita menghargai kerja keras rekan-rekan kalian yang berusaha untuk mengumpulkan tugas secara on time. Jadi, belajar menghargai waktu ini ya. Oke, kemudian pertahankan IPK minimal 3. Konsekuensinya adalah mata kuliah ini minimal harus B nilainya. Apalagi kalau A. Insya Allah akan mengangkat IPK kalian minimal 0,0 berapa. Jadi, lebih tinggi. Karena ini SKS-nya cuma 2. Saya ingin tanyakan dulu terkait hal ini tentang kata retip perkuliahan sebelum dilanjutkan. Ayo. Atau ada saran? Kira-kira Pak, kehadiran minimumnya 100% saja. Ada yang saran seperti itu? Jadi, walaupun saya sakit, saya akan usahakan hadir. Ada ke yang usul seperti itu? Atau yang lain? Silahkan sebelum saya lanjutkan. atau terkait nilai? Apakah mau ada perubahan? Atau bagaimana? Atau cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, berarti kalian sudah sepakat ya dengan aturan ini. Dan mudah-mudahan di akhir kalian tidak menyesal dengan nilai yang akan kalian dapat ya. Karena nilai yang kalian dapat itu mencerminkan proses perkuliahan kalian seperti apa. Saya pastikan seperti itu. Oke, selanjutnya. Bentar ya. Saya akan sharing hal yang lain. berkait tentang materi apa saja yang akan kalian dapatkan pada saat perkuliahan nanti. Bentar ya. Lagi dicari dulu. Oke. Maka sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini saya punya rangkuman pokok materinya terkait tentang mata kuliah geografi kebencanaan. Nah, di sini saya punya referensinya. Kalian bisa mengaksesnya banyak. di internet juga banyak. Mau buku cetaknya pun sebetulnya ada. Kalian tinggal beli saja ataupun pinjam ke senior-senior kalian. Nanti bahan ini akan saya bagikan ke kalian. Jadi terkait hal ini tidak usah ditulis juga. Akan saya share di Google Classroom ya. Jadi ini terkait sumber-sumbernya. Jika kalian punya sumber di luar ini juga ketika itu masih berhubungan dengan materi kita silakan saja. Itu akan lebih baik dan memperkaya terkait keilmuan yang akan kita bahas pada saat perkuliahan. Nah, ini sumber-sumbernya. Kemudian rincian materinya seperti ini. Di pertemuan pertama hari ini kita akan membahas tentang pengantar perkuliahan. Kemudian prosedur penilaian yang seperti apa. tugas UTS, UAS dan sumber-sumber belajar yang lain. Tadi sudah dibahas. Dan kita akan memakai Qualcomm Zoom kemudian Google Classroom dan YouTube. Ditambah mungkin WA Group ya. Biar komunikasi bisa lebih mudah. Terus pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang hubungan geografi dengan kebencanaan. Jadi, biar kalian tidak bingung apa bedanya antara kebencanaan biasa dan geografi kebencanaan. Jadi, kita akan bisa membedakan nanti antara mata kuliah kebencanaan mungkin yang ada di UBM dan kampus-kampus lain dan mata kuliah geografi kebencanaan yang ada di kita. Makanya ketika nanti kalian berdiskusi dengan orang-orang luar kalian bisa menjawab kira-kira bedanya mata kuliah geografi kebencanaan dengan kebencanaan yang ada di kampus lain itu seperti apa. Gitu. Terus yang pertemuan ketiga kita akan membahas terkait kondisi kebencanaan di Indonesia. Nah, ini terkait materi ini saya rasa kalian sudah cukup paham ya karena setelah beberapa semester kalian kuliah di UNSIL kalian mungkin ada yang beririsan dengan kebencanaan yang ada di Indonesia terutama terkait dengan geologi kemudian dan hal-hal yang lain. Nah, ini kita akan bahas dari kondisi fisik kemudian kondisi masyarakatnya kemudian hubungan kondisi fisik dan masyarakat terhadap kebencanaan dan rekam jejak bencana yang ada di Indonesia. Nah, nanti kita pun mungkin disana akan membahas tentang penyebutan Indonesia sebagai ring of fire dan lain-lain. Jadi, memang kita berdiri di atas tempat yang memang indah kemudian kaya tapi kaya pula akan bencana. Nah, makanya kita harus seperti apa? Mungkin di pertemuan ketiga itu akan seperti itu bahasannya. Kemudian untuk pertemuan keempatnya kita akan belajar terkait perhitungan resiko bencana. Nah, ini merupakan hal yang harus dikuasai ketika kalian bergerak dalam kebencanaan atau dalam hal mitigasi bencana. Di situ akan dibahas mengenai bahaya atau hazard kemudian kerentanan vulnerability kemudian kapasitas atau capacity dan resiko bencana atau risk. Jadi, nanti kita akan bisa menghitung oh, daerah ini itu tingkat kerentanan bahayanya tinggi atau rendah. Oh, daerah ini itu tingkat kerentanan bahayanya tinggi atau rendah. Nah, seperti itu. Jadi, tidak semua wilayah itu tingkat kerentanannya tinggi. Ada juga wilayah yang tingkat kerentanannya rendah walaupun dia berada di dekat dengan sumber bahaya. Jadi, tidak serta-merta daerah yang dekat dengan sumber bahaya kerentanannya tinggi. Nah, ini pun banyak atau ada cara untuk menghitung. Nanti kalian akan belajar terkait hal tersebut. mau dimasukkan menjadi skripsi pun saya rasa sangat bisa. Boleh. Yang belum kepikiran tentang proposal mungkin nanti ada yang tertarik tentang kebencanaan kita bisa berdiskusi terkait hal ini. Itu pertemuan keempat kemudian pertemuan kelimanya ada materi siklus penanggulangan bencana. Nah, terkait hal ini ini lebih ke mitigasi berarti jadi sebelum bencana kemudian pada saat bencana kemudian setelah terjadinya bencana nanti kita belajar bagaimana cara menghadapi bencana dengan cara mitigasi bencana. Seperti itu gunanya untuk mempersempit atau meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Antinya gitu ya. Kemudian pertemuan ke-6 kita ada kajian penanggulangan bencana secara global. Nah, ini mungkin cukup menarik juga. Kenapa? Karena di sini kita akan coba mengkaji bagaimana bencana yang terjadi di luar Indonesia. Terutama tentang bencana-bencana yang populer seperti mungkin gempa tsunami di Jepang. Ya kan? Kemudian bencana di subtropis kita sering dengar tentang bencana badai Katrina di Amerika kemudian bencana-bencana lain. Nah, itu akan kita bahas dan yang materi yang selanjutnya pemanasan global atau global warming serta penanggulangannya. Jadi, kita bagaimana sih cara mereka dalam menanggulangi bencana yang ada di daerah mereka. Mungkin itu bisa menjadi salah satu apa sih namanya acuan ketika kita di Indonesia menghadapi bencana yang ada di kita. Mungkin intinya kita belajar untuk bercermin dari negara lain terkait cara dalam menghadapi bencana dan kita bandingkan dengan negara kita. Oke, itu yang keenam. Kalau yang ketujuhnya karena kita di sini adalah seorang calon pendidik seorang guru istilahnya ya makanya di sini saya menyelipkan materi mengenai program sekolah siaga bencana atau dulu disebutnya SSB bukan sekolah sepak bola ya tapi sekolah siaga bencana nah ini kalau sekarang disebutnya adalah satuan pendidikan aman bencana atau SPAB di sini kita akan belajar terkait pendidikan pengurangan resiko bencana kemudian sekolah siaga bencana atau SSB itu seperti apa kemudian langkah-langkah membangun sekolah siaga bencana ya nanti mungkin akan menjadi bekal buat rekan-rekan di sini jika yang akan terjun ke dunia pendidikan itu bisa menerapkannya di lingkungan sekolah masing-masing jadi saya yakin lah seluruh Indonesia sekolah itu berada di tempat yang cukup rawan terhadap bencana makanya ketika kalian nanti mengajar insya Allah ada bekal dari sini minimalnya untuk menerapkan sekolah siaga bencana itu seperti apa di tempat kerjanya nanti masing-masing gitu sampai pertemuan 7 kemudian pertemuan 8 nya ada UTS nah setelah UTS nanti kita akan membahas terkait kerja kelompok nah ini mungkin pekerjaan kelompoknya akan saya share dari sekarang silahkan saja mungkin nanti dibagi saja kelompoknya ke dalam 7 kelompok ya nanti mungkin ditambah oleh beberapa orang yang dari kampus luar nanti saya akan masukkan ke kelompok yang mana nanti saya dan panedi akan bicarakan lebih lanjut terkait hal itu yang jelas kalian akan dibagi ke dalam 7 kelompok kemudian setiap kelompok membahas 1 bencana ini nanti si apa si proporsi yang harus kalian laporkan dalam presentasi perkelompoknya yang pertama adalah kondisi fisik dan masyarakat di wilayah bencananya jika kalian kelompok 1 misalnya bencana gempa bumi berarti melaporkan kondisi fisik dan masyarakat di wilayah bencana gempa bumi kemudian yang keduanya kejadian bencana gempa bumi serta dampaknya seperti apa jika yang gempa bumi kalau yang tsunami ya tsunami berarti jadi dampaknya seperti apa yang pernah terjadi itu seperti apa dimana dan dampaknya seperti apa kemudian cara pencegahan dan mitigasi bencananya seperti apa selanjutnya lagi kesiap jagaannya seperti apa tanggap daruratnya seperti apa serta rehabilitasi dan rekonstruksinya seperti apa jadi nanti setiap kelompok akan membahas tentang satu bencana dan dikupas secara komprehensif menurut sudut pandang geografi dan sudut pandang dari mitigasi bencana gitu ya nanti pertemuan 9 yaitu bencana gempa bumi pertemuan 10 nya ada bencana tsunami kemudian pertemuan 11 nya ada bencana tanah longsor terus 12 nya ada bencana gunung api 13 nya ada bencana kekeringan kemudian 14 nya ada banjir dan banji rob jadi banjir dan banji rob saya bedakan saja tapi dalam satu kelompok yang sama oke terus pertemuan 15 ada bencana sosial jadi non alam ya jadi bencana itu ada dua ada alam dan non alam untuk kelompok terakhir nanti kebagiannya bencana sosial atau yang non alam oke kemudian untuk pertemuan 16 nya adalah puas saya cukup itu rincian materinya yang akan kita bahas bersama satu semester ke depan dengan pagina juga apabila ada yang ditanyakan ataupun ada yang di apa ya namanya saran atau kritik silahkan sebelum dilanjutkan oke halo ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin diungkapkan dulu terkait hal-hal ini tentang materinya Pak ingin bertanya ya Pak silahkan dan saya ya terima kasih Pak ya Pak melihat tadi ya Pak sudah dipeparkan sama Bapak sama Pan Edy juga terkait mata kuliah ini saya ingin bertanya terkait kan ini mata kuliah pemilih pilihan kenapa mata kuliah ini tidak dijadikan mata kuliah wajib mengingat mata kuliah ini penting karena kita tinggal di Indonesia dari segi kebencananya sangat banyak gitu melihat juga peminat dari mahasiswa untuk mata kuliah ini cukup antusias kemarin menjadi apa ya yang pertama sodot dari mata kuliah ini mata kuliah yang ada di tingkat 3 kenapa tidak dijadikan mata kuliah wajib gitu Pak terima kasih terima kasih Densa nah kalau untuk terkait hal yang itu mungkin saya tidak punya jawaban yang pasti ya mungkin disini ada ada Pak Haji Nedi terkait hal ini mungkin beliau lebih tahu banyak ya halo Pak Nedi ya oke baik maka Pak uksuran dari Densa bagus dan nanti akan di apa dibicarakan dengan jurusan gitu ya ini atas usulan mahasiswa dan ternyata tiap tahun itu berebut itu untuk mata kuliah ini sehingga peminatnya banyak nanti akan kami bicarakan kebetulan juga sebentar lagi akan menyusun kurikulum kurikulum yang berbasis mereka belajar dan kampus merdeka terima kasih Densa ya gitu berangkali Pak studio jadi insya Allah akan dibicarakan lagi dengan pihak jurusan gitu ya maka latihan mungkin atur nuhun Pak Nedi ya mungkin ya dan saya pertimbangannya mungkin dahulu-dahulunya yang menyusun kurikulum ini apa ya saya mencoba menepak saja karena mungkin kebencanaan sudah dibahas di beberapa mata kuliah-mata kuliah lain mungkin ya walaupun tidak secara implisit ya tapi secara tersirat mungkin sudah terbahas di mata kuliah-mata kuliah lain nah mungkin atas pertimbangan tersebut mata kuliah ini dimasukkan ke dalam mata kuliah-mata kuliah yang netablinya tidak wajib untuk dikontrak seluruh mahasiswa mungkin seperti tapi kurang tahu juga ya ya nanti mungkin akan disampaikan juga sama Pak Nedi dan sama saya ya pada rapat penyusunan kurikulum yang baru mudah-mudahan bisa masuk ke mata kuliah utama dan biar semua mahasiswa dapat merasakan atau mengontrak mata kuliah ini mungkin seperti itu oke emang gak yang lain silahkan jika ada yang masih ingin ditanyakan atau disaringkan terkait pertemuan pertama ini atau mata kuliah ini dan tentang materi-materi yang disampaikan barusan silahkan ada yang saran misalnya mau kajian tentang badai apa gitu di negara mana ada gak yang saran seperti itu kelompoknya mau jadi kelompok 8 ada gak yang seperti itu halo gimana masih ada yang ingin ditanyakan atau cukup saya izin bertanya silahkan Neng Sin Neng Sin siapa Neng Sinta ya Pak kan tadi membahas pada pertemuan ketujuh itu akan ada program sekolah siaga bencana ya Pak nah kebetulan Pak pas waktu dulu pas SMA itu saya mengikuti Tagana Pak Taruna siaga bencana apakah hal tersebut juga merupakan program sekolah Pak yang harus terus dilanjutkan karena pada tahun yang keduanya sudah dihapuskan gitu Pak terima kasih oh enggak Tegana ya Tegana atau Sagana Tegana Pak Tegana oke jadi Tegana merupakan salah satu program ya dari pemerintah terutama yang diterapkan di lingkungan sekolah gitu ya karena nanti mengambilnya adalah para peserta didik serta para pengajar yang ada di sekolah tersebut nah mungkin selanjutnya ketika sekarang ada program SPAB atau satuan pendidikan aman bencana Tegana itu adalah merupakan satu bagian dari SPAB tersebut jadi nanti sudah diintegrasikan di sana kalau Tegana itu mungkin lebih ke aspek manusianya yaitu penggemblengan dari segi kesiap-siagaan maupun respon terhadap bencana dan lain sebagainya nah kalau SPAB ini ini lebih ke seluruh hal dalam hal ini ya manusianya digemleng kemudian sarana dan prasarana kemudian infrastrukturnya pun diperbaiki yaitu yang menjurus terhadap sekolah teman bencana jadi selain siswa dan gurunya dilatih sekolahnya pun disiapkan intinya gitu jadi nanti akan ada rambu-rambu peringatan kemudian sekolah infrastrukturnya itu harus seperti apa kalau di lingkungan yang dekat dengan sumber gempa misalnya yang dekat dengan pantai harus seperti apa jadi lebih komprehensif intinya kalau SPAB ini dibanding yang Tagana tadi karena kalau yang Tagana itu selalu saya lihat lebih ke membangun si manusianya belum membangun secara aspek infrastruktur ataupun sarana dan prasarana gitu ya mudah-mudahan nanti akan ada dibahas di SPAB tadi pasti ada ya saya pastikan ada oke terima kasih pak oke silahkan yang lain cukup ya saran saya sih kalian nanti jika ya kan kalau saya lihat banyak yang sedang memantrak mata kuria JIS kemudian ketuk temati boleh lah nanti laporan-laporan tentang kelompoknya tadi lepas dari UTS itu dilengkapi dengan peta-peta kebencanaannya seperti apa gitu ya jadi biar lebih komprehensif dan mungkin bisa dipublikasikan juga di jurnal-jurnal ya ya agak berat tapi saya yakin kalian akan punya bekal banyak nantinya kalau kalian bisa seperti itu gitu oke ada lagi ingin tanyakan terus saya ingin tanya tuh kira-kira kalian mau gak jika ada yang nontrak dari kampus lain untuk disatukan di kelas ini atau kita pisah saja ayo saya ingin mendengar saran dari mahasiswa sebelum nanti akan berbicara langsung dengan Pak Gini boleh boleh apa gabung aja Pak digabungin gabungin aja Pak iya digabungin aja Pak apa alasannya Pak Gini Pak Gini Pak Gini Pak Gini ya kan dari mereka juga mungkin ada bisa sharing session juga sama mereka gitu mengenai kebencanaan diri mereka gitu oke yang baru masuk itu mungkin mungkin ke saya ada satu yang menghubungi dari Tardulako ya Tardulako itu kalau tidak salah di Palu atau di daerah Sulawesi sana lah terus ada yang dari UNS Menteri Solok atau 11 Maret itu juga sudah masuk itu ke Pak Jenedi hubunginya nah sampai sekarang belum ada kepastian terkait teknisnya seperti apa mungkin nanti jika kalian memang ingin mereka bergabung ada bahan disatukan di kelas ini gitu kalau hanya sedikit ya kalau banyak juga PR sebetulnya harus berbeda kelas mudah-mudahan tidak terlalu banyak biar nanti masuk ke kelas ini mungkin seperti itu mungkin Pak Nedi terkait hal itu bagaimana Pak Halo Pak Nedi terkait yang mahasiswa yang kampus Merdeka Pak bagaimana teknisnya apakah dimasukkan disini atau berbeda kelas gabung aja digabung aja biar rame gabung aja biar rame lah biar saling kenalan gitu oke biar kita tahu dari bagaimana kondisi tempat mereka belajar saling sharing itu aja penting nama oke ya Pak mungkin untuk pertemuan untuk pertemuan pertama kebetulan sudah saya rekam juga nanti mungkin bisa di sharing ke mereka dalam bentuk rekamannya ya untuk pertemuan kedua kita bertemu secara langsung bareng-bareng semuanya di di jum ini mungkin seperti itu saja rekan-rekan untuk pertemuan pertama kali ini tidak akan terlalu panjang lebar karena memang hanya pengenalan perkuliahan saja mudah-mudahan mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kalian bisa hadir kembali dalam keadaan yang sama sehat gitu ya dan saya tunggu list kelompoknya di minggu depan jadi kalian minggu depan sudah menyetorkan ke saya terkait pembagian tujuh kelompok itu jadi kalian dibagi tujuh harus proporsional jumlah laki-laki dan perempuannya jangan sampai lupa ya jangan sampai satu kelompok perempuan semua satu kelompok kelompok laki-laki semua saya tidak ingin seperti itu dicampur saja proporsional nanti minggu depan sudah masuk list kelompoknya oke ada yang tanyakan ya mudah-mudahan minggu depan rekan-rekan dari kampus lain sudah masuk disini ya jadi kalian bisa berinteraksi dengan mereka mungkin seperti itu saja Pak Jenedi mungkin ada yang ingin disampaikan Pak untuk closingnya cukup saya kira Pak Tio cukup tapi sebelumnya di oh iya maka Pak nanti di screenshot dulu untuk yang absen sesi terakhir ya Pak ya jadi rekan-rekan mahasiswa dibuka saja dulu videonya kemudian kita absen sesi penutup oke nah selain itu saya ingatkan nanti dibuka di Google Classroom materi untuk hari ini saya akan share di sana gitu dan silahkan di komen juga di sana nah untuk absen secara link Google Home itu akan saya tiadakan dulu sementara karena saya rasa kurang efektif pengalaman semester kemarin banyak yang mengisinya itu di luar waktu kuliah kadang-kadang 4 hari 5 hari 1 minggu bahkan akhir semester baru diisi absennya 1-16 gitu ya itu kan terlihat tercek waktu pengisiannya kapan makanya saya tidak ingin hal tersebut terulang makanya seperti ini saja lah seperti ini juga sudah sangat cukup efektif oke oke sudah dibuka saya screenshot dulu oke pertama sebentar mohon maaf ya laptop jadul jadi agak lambat oke terus yang kedua selamat bir sebelum dah agak ngeleng bentar halo masih bergabung oke sedikit pemberitahuan ya sedikit pemberitahuan saja untuk mahasiswa yang mengontrak di kampus Merdeka itu mereka kebanyakan di mahasiswa semester 4 saya lihat semester 4 dan semester 6 jadi kalau kalian itu dan semester 8 ya itu salah atau semester 6 juga semester 6 jadi memang nanti ada yang satu angkatan dengan kalian dan ada yang ada tingkat kalian lah saya lihat seperti itu ya jadi semoga mengerti saja dan saling mengapa ya disebutnya ya saling menjahit lah wasa Sunda Nama jadi saling mendukung dalam perkulian ini oke ya terima kasih seperti itu saja Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb